Lalu yang berikutnya, tadi rekan kita juga menyampaikan kan bahwa tuntutan jaksa itu tidak berdasar, hanya karangan gitu ya, ataupun asumsi. Kalau menurut saya ini tendensinya terlalu serius ya rekan ya, kenapa? Karena berdasarkan kacamata rekan mungkin ini tidak berdasar ataupun karangan, tapi berdasarkan pengamatan kami dan juga alih hukum yang lain, ini justru sangat berdasar. Sehingga kalau rekan bilang itu tidak, ataupun hanya karangan, menurut saya ya harus dikaji ulang lagi. Rekan siapa sih? Febri? Iya Febri. Saya mau tanya. Nggak, sebentar dulu. Saya mau tanya ya, kalau benar Anda punya argumentasi ya. Sebentar dulu, sebentar dulu, sebentar dulu. Kalau benar Anda punya argumentasi, saya mau tanya. Saya mau tanya satu hal saja. Saya belum selesai. Saya yakin Anda tidak punya argumentasi. Jaksa mengatakan salah satu bukti perencanaan adalah Bu Putri memerintahkan Riki untuk mengamankan senjata Joshua. Coba Anda sebutkan bukti apa yang muncul di persidangan untuk mendukung hal tersebut. Tidak ada satu bukti pun. Mungkin Anda punya bukti, silahkan. Anda jangan menjebak saya dengan pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Anda bisa jawab atau tidak. Justru saya mau melengkapi sebenarnya. Artinya Anda tidak punya argumentasi secara hukum yang melihat proses di persidangan. Poin kedua, apakah Anda bisa menunjukkan bukti lain tentang keterangan bahwa Bu Putri ada di lantai tiga rumah Saguling, hanya berdiri dan bersandar pada satu keterangan saksi yang tidak berkesesuaian dengan bukti dan saksi yang lain. Ada bukti yang lain nggak? Ada bukti elektronik, itu kan ada terlihat ya. Bu Putri memanggil kuat begini, naik ke lift. Apakah ketika memanggil kuat, kemudian naik ke lift, berarti bertemu dan bicara dengan Ferdi Sambol? Nah itu harusnya ditanya kepada kalian Anda. Tidak ada satu bukti kun yang menunjukkan hal tersebut. Saya sampaikan satu lagi, apakah ada bukti tuduhan jaksa yang mengatakan Richard Eliezer membawa senjata laras panjang steyer mengikuti bukti di tangga? Di CCTV tidak ada. Anda punya bukti lain nggak? Anda tidak punya argumentasi bukti terangan dan kemudian menyimpulkan bahwa itu valid atau tidak valid. Sebenarnya ada salah satu yang kurang usuh, kita sudah tanyakan kepada saksi, aktivitas sodara PC itu di mana? Di lantai 3. Di BAP-nya PC juga sampaikan bahwa dia ada di lantai 3. Jadi menurut kami tidak usah perlu lagi dijelaskan di mana posisi sodara PC. Justru itu menunjukkan tidak ada bukti yang dimiliki oleh Richard Eliezer selain keterangannya saja. Bukti CCTV justru menunjukkan sebaliknya. Dia belok kiri, bukan belok kanan. Arah tangga itu belok kanan. Lalu bukti CCTV ini mau dikesampingkan. Katanya mau bicara soal bukti, bicara soal fakta sidang. Anda tidak mampu menunjukkan mana bukti di fakta sidang. Anda yang tidak mau memberikan kesempatan saya untuk menunjukkan adanya perencanaan. Saya jawab ya. Coba Anda sebutkan. Atau Anda punya bukti yang lain selain karangan-karangan saja. Tunggu saya jawab ya. Klien Anda menggunakan celana pendek pasca penembakan itu menandakan sudah ada unsur perencanaan. Menggunakan celana pendek dihubungkan dengan perencanaan logika macam apa yang Anda sedang bangun. Makanya Anda jangan mau ngomongan saya. Bukti itu ada di dalam kamar pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Ketika dia mau istirahat dan kemudian mengganti pakaian, apakah itu salah? Saya justru tantang Anda untuk mengatakan diri. Anda menantang saya tapi Anda tidak memberikan diri saya menjawab Anda. Silakan. Silakan Martin. Jadi gini loh, dari keterangan Richard Eliezer ada pertemuan di lantai 3. Di situlah Putri mengatakan bahwa... Hanya satu keterangan Richard kan? Ada bukti lain nggak? Makanya tunggu. Jadi kita tuh kalau punya kuping harus bisa sabar gitu. Oke silakan. Jangan Anda ngomong terus. Jadi Anda minta saya menjawab tapi Anda tidak memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Saya mengkoreksi fakta yang Anda sampaikan. Baca 183 KUHAP, satu orang saksi itu bisa menjadi alat bukti apabila bersuai dengan bukti yang lain. Ada kesesuaian nggak dengan Riki yang lain? Ini yang saya mau sampaikan. Jadi Anda biarkan saya menjawab. Harus kita menyampaikan di lantai 3. Oke silakan. Roni. Jadi kalau dia sampaikan oleh rekan Febri bahwa keterangan Richard Eliezer sendiri tentunya kami bantai ya. Karena apa? Keterangan Riki Rizal juga sampaikan di lantai 3 PC, kemudian KM... Riki Rizal mengatakan tidak ada bukti di lantai 3. Tidak ada bukti saat pertemuan antara Ferdi Sambo dengan Riki Rizal. Keterangan mana yang Anda sebut berkesesuaian tersebut? Itu harus kita lihat. Keterangan Richard yang berdiri sendiri yang kemudian dikonstruksikan seolah-olah ada perencanaan pada saat itu. Oke. Bukti ada di kamar. Dia tidak tahu apa-apa tentang pembicaraan dengan klien. Silakan. Jadi kita lihat saja kalau menjawab pertanyaan dari rekan Febri, ya sudah hadirkan saja lah CCTV-nya kan. Lantai 2, lantai 3. Kan tidak ada. Hilang. Kan kita sudah sampai lihat ke lokasi, ngelihat CCTV, kok ini rumah besar ada setiap sudut CCTV. Kenapa CCTV-nya tidak pernah dimunculkan? Anda tanya ke penyidik, disitakan nggak CCTV-nya? Anda tanya ke Jaksa, dihadirkan nggak CCTV-nya? Kalau CCTV tidak dihadirkan, apakah itu berarti ada perencanaan di sana? Juga tidak membutuhkan apa-apa. Saya mengajak kita semua berpikir secara logis dalam penyakit rupiah. Saya mengajak saya dulu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya, tunggu ya. Ya jawablah dengan logis. Tadi Anda kan mau bilang persesuaian. Tunjukkan bukti yang Anda miliki. Ya udah, diam dulu, tunggu saya ngomong lah. Silakan. Jangan saya ngomong, Anda potong terus. Berarti Anda tidak siap menjawab. Tadi Anda nanya kan, apa buktinya? Ya, dua orang saksi yang mengatakan bahwa ada pertemuan di alantai tiga. Satu orang saksi yang mengatakan bahwa sudah ada perencanaan. Siapa yang mengatakan? Sebentar dulu, tunggu. Siapa saksi yang mengatakan? Coba Anda sebut. Richard Elezer. Nah, pada saat itu dikatakan bahwa... Saksi yang mana lagi yang mengatakan? Saksi yang mana lagi yang mengatakan? Skenarionya, ibu pura-pura dilecehkan, kamu membela ibu. Nah, ini bersesuaian dengan bukti CCTV yang memperlihatkan bahwa Putri Chandrawati pas ke penembakan, dia mengganti celananya. Itulah saya sebut dengan persesuaian alat bukti. Jadi Anda jangan langsung ketawa dulu. Kalau Anda punya kemampuan berpikir logis, Anda bisa memisahkan peristiwa di rumah sabuling dengan peristiwa di rumah durian tiga. Kalau masalah fakta itu tidak bisa dibisahkan. Pertemuan dengan Richard dan Ricky secara bergantian itu terjadi di rumah sabuling di lantai tiga. Saya berbicara persesuaian alat bukti mengatakan perencanaan. Oke. Saya berbicara persesuaian alat bukti mengatakan perencanaan yang tadi Anda ketahui itu. Dan satu saksi bukanlah saksi menurut hukum acara pidana. Tapi Anda menjawabkan isu karena yang lain. Kalau Anda paham dengan prinsip hukum acara pidana, satu saksi yang tidak berkesesuaian tidak valid sebagai alat bukti. Kalau Anda paham juga mengenai kubahab, yang mengenai kubahab, yang mengenai kubahab, yang mengenai saksi saksi yang tidak dipercaya, maka walaupun keterangan empat saksi Anda itu sebenarnya kualitasnya nol. Oke, baik. Itu fakta. Sidang ada empat saksi berkesesuaian dengan bukti CCTV. Tidak ada satupun bukti CCTV yang menunjukkan Richard naik ke lantai tiga mengikuti Ibu Putri di tangga. Tidak ada. Padahal keterangan Richard seperti itu. Hanya keterangan CCTV tidak ada. Lalu secara visual yang jelas-jelas kemudian bisa diruntuhkan. Hanya dengan keterangan saksi saja. Dan tidak ada satu bukti pun tentang perencanaan yang melibatkan bukti di dalam tiga rumah saksi. Oke, baik. Tidak menguntungkan Anda, Anda tidak bisa ambil juga. Tadi kan awalnya kita membahas mengenai persesuaian bukti. Sudah saya sampaikan, Anda tabur ke yang lain. Sudah sesuai perencanaan tersebut mengenai perencanaan kekerasan seksual. Kalau dalam bahasa sederhana, enggak nyambung antara bukti yang Anda bukti sama pertama. Anda yang nepar bola, ketika digabung, Anda bilang jangan nyambung. Berpikir lebih logis. Anda yang berpikir logis. Anda mau hadirkan bukti 35 aja, foto orang lagi kelabing. Aduh, Anda ini gimana sih sebenarnya? Anda yang tidak logis dalam hal ini dan tidak nyambung. Aku minta Bung Jamin dulu ya, Bung Jamin.